Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sahabat tani dimanapun anda berada yang berbahagia bertemu lagi di channel saya ini pada kesempatan kali ini saya ingin membagikan informasi yang menurut saya sangat penting berkaitan dengan perawatan jambu kristal pada saat jambu kristal kita sudah berumur sekitar 3 tahun atau lebih kenapa saya mengangkat tema ini karena saya mengamati bahwa banyak pohon jambu kristal di usia-usia 3 tahun lebih itu sudah kurang produktif pohonnya semakin tinggi daunnya terlihat kusam rantingnya sangat rapat dan juga sangat jarang buah yang berkualitas itulah hal yang membuat saya ingin membahasnya pada video kali ini dari pengalaman saya baik dari praktek di lapangan maupun hasil dari belajar melalui media-media elektronik dan juga internet saya bisa mengambil beberapa kesimpulan mengapa pohon jambu kristal di usia yang sudah cukup berumur atau 3 tahun atau lebih itu produksi jambunya menurun yang pertama adalah berkaitan dengan kurangnya pemangkasan pada jambu kristal kita pemangkasan merupakan sebuah kegiatan dimana kita memotong bagian-bagian dari tanaman terutama ranting kita buang, kita potong dengan tujuan untuk merangsang pembentukan tunas-tunas baru sehingga bisa ranting-ranting tersebut mendapatkan permajaan hal inilah yang kemudian nanti akan mengembalikan produktivitas dari tanaman kita selain tujuan permajaan juga kita bertujuan untuk membuka ruang ruang sirkulasi udara maupun ruang dari masuknya cahaya matahari ke bagian tanaman secara menyuruh hal yang saya lakukan setelah pemotongan ranting-ranting tidak produktif ranting-ranting tua yaitu dengan cara pelebaran atau pembukaan tajuk tanaman dengan cara ditarik menggunakan tali sehingga pohon dari jambu kristal kita akan melibar ke samping sehingga pohon jambu kristal kita tidak terlalu tinggi dan cenderung lebih mudah dalam perawatannya nanti hal penting berikutnya berkaitan dengan penyebab menurunnya produktivitas jambu kristal di usia tiga tahun atau lebih adalah karena kurangnya pengolahan lahan susulan sehingga tanah di sekeliling pohon jambu kristal kita menjadi keras sehingga dalam hal ini kita perlu melakukan pengolahan lahan susulan pada lahan jambu kristal hal itu yang menjadikan tanah akan menjadi gembur kembali dan akan mendukung dari proses produksi jambu kristal di usia tiga tahun atau lebih untuk bagaimana cara pengolahan lahan susulan akan saya sajikan pada video selanjutnya hal berikutnya yang menjadi penyebab menurunnya produksi jambu kristal saat usia tiga tahun atau lebih karena adanya penurunan pH tanah yang cukup signifikan akibat dari efek pupuk kimia yang kita berikan sejak awal penanaman jambu kristal hingga saat jambu kristal telah berusia tiga tahun atau lebih dengan pH yang rendah maka kemampuan tanaman untuk menyerap unsur hara yang kita berikan akan kesulitan atau menurun hal inilah yang kemudian kita harus mengembalikan pH tanah pada posisi pH tanah yang netral cara untuk menaikkan pH tanah kembali adalah dengan cara pemberian kapur pertanian atau dolomit di sekeliling tanaman dan menunggu beberapa minggu sebelum kita kembali melakukan pemupukan pada tanaman jambu kristal kita hal berikutnya yaitu berkaitan dengan pemberian pupuk yang kurang tepat baik dalam dosis maupun kandungannya jadi kita harus mempelajari jenis-jenis pupuk fungsi kemudian bagaimana cara pemberiannya di lahan manfaatnya kelebihannya dan juga kelemahannya kita harus mempelajarinya sebelum kita memberikan pupuk itu ke tanaman kita sehingga pupuk yang kita berikan benar-benar dibutuhkan oleh tanaman sesuai dengan fase-fase dari tanaman yang sedang kita rawat demikianlah untuk video kali ini kita akan sambung kembali pada video berikutnya untuk lebih memperdalam dari permasalahan-permasalahan berkaitan dengan pertanian terutama pertanian jambu kristal terima kasih atas perhatiannya jangan lupa dukung channel saya ini dengan tekan tombol subscribe dan juga aktifkan tanda lonceng untuk notifikasi dari video saya terima kasih saya akhiri sekian Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati